Ya misalnya di Ibu Kota perayaan tahun baru akan digelar di sejumlah tempat. Di Bundaran Hota Indonesia akan ada sejumlah panggung untuk merayakan malam pergantian tahun baru hari ini. Selain itu di HI perayaan tahun baru juga akan digelar di tahun mini Indonesia Indah. Oke kita akan melihat bagaimana persiapan di dua lokasi itu. Sudah ada reporter Ihsan Ali dan jurukamera Hidayat Sharif dari Bundaran HI dan juga reporter Agnes Purba dan jurukamera Chandra Gian dari TMII. Kita terlebih dahulu ke Ihsan Ali. Ihsan bagaimana situasi terkini di Bundaran HI perayaan? Ada apa saja di sana nanti malam? Ya baik Tezar dan pemirsa BTV menyambut pergantian tahun 2022 ke 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Festival Muda Mudi di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dan tepat saat ini saya berdiri di depan Bundaran Hotel Indonesia akan dilaksanakan 9 titik panggung yang akan digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan nantinya juga di kawasan ini akan steril, bebas kendaraan bermotor atau bisa biasa dengan istilah car free night. Jadi masyarakat bisa langsung datang dengan nantinya dicelencanakan pada pukul 8 malam hingga 2 dini hari. Jadi masyarakat juga dihimbau ketika datang ke kawasan Bundaran HI di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun Polda Metro Jaya agar masyarakat menempuh mengenakan transportasi publik. Baik itu KRL, LRT, MRT hingga bus Transjakarta untuk meminimalisir kemacetan yang akan terjadi. Selain itu juga Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta nantinya juga akan menyiapkan 40 kantong parkir di sekitar Jalan MH Tamrin maupun Sudirman. Dan kondisi saat ini cuaca di Bundaran HI, tempatnya nanti Festival Muda Mudi cukup berawan namun tidak hujan ataupun tidak grimis karena kurang lebih 30 menit yang lalu sudah reda hujannya dan sekarang juga cukup berawan. Dan pantauan arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI juga terpantau, arusnya ramai lancar. Dan nantinya juga mulai pukul 6 sore hingga pukul 8, Polda Metro Jaya akan mengatur lalu lintas agar kawasan Bundaran HI ini benar-benar serial dari kendaraan bermotor demi tersuksesnya pergantian tahun dan Festival Muda Mudi di kawasan Sudirman hingga Jalan Tamrin. Tezar. Hai, Kisah nantinya bahwa akan ada kemeriahan nanti malam di sepanjang Sudirman Tamrin ini. Selamat bertugas kembali, Isan. Dan kita akan beralih ke rekan Agnes yang saat ini ada di Taman Mini Indonesia Indah. Agnes, kalau tadi kita lihatkan di Sudirman Tamrin ini, Isan melaporkan bahwa akan ada Festival Muda Mudi nanti malam. Kalau di Taman Mini ada apa, Agnes? Ya, Tezar dan pemirsa beberapa jam menuju pergantian tahun 2023. Di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu pusat perayaan dari pergantian tahun 2023 yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nantinya target dari pengunjung ini adalah 40 ribu pengunjung. Dan update yang telah kami dapatkan dari pihak Humas TMII hingga kini sudah ada 20 ribu pengunjung. Dan tentunya nanti semakin malam akan semakin ramai. Tadi saya melihat banyak mobil yang telah masuk ke area TMII, tetapi banyak juga mobil yang keluar dari area TMII. Ini menandakan bahwa cukup banyak masyarakat yang tidak menghabiskan malam pergantian tahun baru di sini. Dan lokasi perayaan ini akan dilaksanakan di empat lokasi untuk menghindari adanya tumpukan kerumunan. Yaitu ada di Plaza Gajah Mada, Plaza Genung Pengelola, Plaza KTT Non Blok, dan juga salah satunya di Danau Archi Pelago yang menjadi pusat acaranya. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, ini adalah panggung utama dari acara Festival Malam Tahun Baru. Yang nantinya akan dimulai pukul 20.00 waktu... 23.00 pukul 01.00. Nantinya akan ada hiburan kesenian budaya, penampilan dari band ternama Indonesia, dan akan ditutup dengan pesta kembang api tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada pun tema yang diambil adalah Semarak, Jakarta, Gelorakan Keketuaan ASEAN Tahun 2023. Sebab Indonesia baru saja menerima estafet Keketuaan ASEAN dari Kamboja pada November lalu. Dan juga akan ada nanti acara doa lintas agama dari tujuh pemuka agama. Dalam hal pengamanan, di sini sudah dikerahkan 118 personel dari internal TMII dan juga sebanyak 475 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Untuk harganya berbeda dari hari biasanya, dua kali lipat gitu pemirsa, yaitu adalah Rp50.000 per pengunjung. Dan pembelian tiket hanya dapat dilakukan secara online dengan metode pembayaran cashless. Tentu nanti kami akan update kembali bagaimana Semarak, antusiasme warga, dan bagaimana keseruan menghabiskan malam tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah, Tezar. Nes, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi juga kepada Isan kita ucapkan bersama dan juga Agnes tentunya selamat merayakan tahun baru sana. Selamat beraktifitas kembalis dan juga kita tunggu update-nya dari sana ya, Isan dan juga Agnes. Terima kasih.